Halo, selamat pagi teman-teman semua, ketemu lagi kita di vlog EduSeries Nah, kali ini kita akan meneruskan video yang minggu lalu Kalau minggu lalu kita bicara soal Enak ya wanita dapat dua kali ya, istri dapat dua kali ketika Pembagian waris menurut hukum perdata, maka hari ini saya akan bahas lebih lanjut Apa yang kemarin ada di video di bagian belakang mengenai apa sih, apa namanya Asuransi jiwa, apa sih pembagian waris menurut hukum waris gitu Ini sebenarnya terpicu oleh satu statement dari seorang peserta, sebuah forum yang pernah saya isi Dimana dia bilang bahwa ketika saya selesai melakukan presentasi, dia bilang bahwa Oh ini Pak Basi bikin akal-akalan gitu, bagi waris kemudian asuransi jiwanya tidak dibagi gitu ya Uang pertanggungan atau manfaat asuransi jiwanya tidak dibagi menurut hukum waris Nah, itu dianggap sebagai akal-akalan, maka hari ini saya akan share kepada teman-teman Sebenarnya kenapa sih saya selalu bilang bahwa asuransi jiwa itu bukan merupakan produk warisan Jadi kalau ada ejen asuransi yang bilang kepada nasabahnya, ayo beli asuransi jiwa ini sebagai produk warisan gitu ya Menurut saya itu ada kekeliruan, kenapa kalau produk warisan dia harus nanti dibagi menurut hukum waris Sedangkan manfaat uang pertanggungan asuransi jiwa itu tidak harus dibagi menurut hukum waris Kenapa? Nah, hari ini saya akan dalami untuk teman-teman semua Oke, yuk kita mulai Nah, jadi kalau kita bicara hukum waris kemudian kita bicara asuransi jiwa Kita akan bicara pada dua dasar hukum yang berbeda gitu ya Kalau kita bicara hukum waris, kalau menurut hukum perdata Itu kita bisa melihat kepada KUH perdata Kita mendangung-undang hukum perdata pasal 830 sampai 1130 Sedangkan perjanjian polis asuransi jiwa itu dianggap sebagai perjanjian Yang di dalam KUH perdata itu diatur di dalam pasal 1313 sampai 1403 Jadi ada dua dasar pelaksanaan yang berbeda gitu ya Oke, kita bahas satu-satu Kalau kita bicara hukum waris, maka kita bicara bahwa itu adalah sebuah peraturan yang mengikat gitu ya Yang secara formal mengikat, kenapa? Karena didukung oleh pemerintah atau dilegitimasi oleh pemerintah gitu ya Ya, salah satunya dengan adanya undang-undang tambahan ya Pelaksanaannya seperti undang-undang perkawinan dan undang-undang peradilan agama dan lain-lain gitu ya Dan kalau kita melihat di dalam peraturan hukum waris, dia melipatkan ada tiga pihak Pertama adalah pewaris, yaitu orang yang memiliki hartanya Kemudian yang kedua adalah harta warisnya Karena kalau tidak ada yang diwariskan namanya bukan proses pewarisan Kemudian yang ketiga adalah ahli waris Nah, ahli waris bisa memiliki harta waris dari pewaris Syaratnya adalah pertama pewarisnya harus meninggal duluan Kalau pewarisnya belum meninggal, itu belum bisa dinamakan pembagian waris Yang kedua Ahli waris, konsep bisa mewarisi itu adalah konsep menjadi tuan baru Jadi kemarin saya sudah cerita mengenai bagaimana sebenarnya sih proses pewarisan Dimana kalau seseorang meninggal dunia, dia meninggalkan harta Hartanya menjadi tidak bertuan Maka harus dicari tuan baru atas hartanya tersebut Nah, itu yang disebut sebagai konsep mencari tuan baru Dan ahli waris adalah para tuan baru Makanya dia harus legal Harus legal, harus sah secara hukum Ini hukum perdata maupun hukum Islam Dan para ahli waris ini harus memenuhi syarat bahwa dia memiliki hubungan perkawinan Atau hubungan darah Nah, itu yang harus dipenuhi Mungkin nanti kalau di dalam hukum Islam Ada namanya lagi wala-wala itu pembebasan budak Nah, kalau dia tidak memiliki hubungan perkawinan dan hubungan darah Maka cara dia bisa memiliki harta warisan adalah melalui jalan hibah dan wasiat Dimana hibah dan wasiat itu ada batasannya Tidak bisa kita menguasai harta seseorang melalui jalan hibah atau wasiat 100% Kalau di dalam perdata ada batasan namanya legitimate porsi Kalau di dalam hukum Islam ada batasan sepertiga dan tidak boleh kepada Maksimal sepertiga harta dan tidak boleh kepada ahli waris Nah, itu ada batasan di dalam hibah dan wasiat Maka proses pewarisan itu bisa terjadi apabila itu tadi dia punya hubungan perkawinan, hubungan darah Nah, ini agak berbeda, bukan agak berbeda, ini berbeda dengan perjanjian polis asuransi jiwa Nah, kalau kita bicara perjanjian Definisi perjanjian tersendiri adalah Ucapan yang menyatakan Kesediaan Ya, untuk memberi, untuk menolong gitu ya Dan persetujuan dua belah pihak yang menyatakan Kesediaan dan kesanggupan, itu perjanjian gitu ya Jadi ada sedikit, ada perbedaan antara hukum waris dengan polis asuransi jiwa Jadi polis asuransi jiwa sebenarnya pada dasarnya adalah perjanjian Siapa sih yang membuat perjanjian itu atau mengikat kepada siapa perjanjian itu Perjanjian itu mengikat kepada pertama adalah penanggung gitu ya Dalam hal ini perusahaan asuransi Kemudian para tertanggung, atau tertanggung bukan para tertanggung ya, tertanggung Orang yang apabila terjadi resikonya nanti akan ditanggung oleh si penanggung gitu ya Dalam hal misalnya penanggung Dalam hal misalnya si tertanggung Belum cukup umur, atau belum mampu melakukan perjanjian Maka ada namanya pemegang polis Pemegang polis itu orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran Atau membuat perjanjiannya gitu ya Dan dalam banyak kasus antara pemegang polis dan tertanggung orang yang sama Itu boleh, bisa gitu ya Terus kemudian Yang lain Pihak yang lain selain tadi penanggung, tertanggung, pemegang polis Ada yang satu lagi adalah yang ditunjuk Nah teman-teman harus cermati bahwa istilahnya bukan ahli waris Tidak pernah di dalam polis asuransi disebut yang menerima manfaat itu disebut sebagai ahli waris Karena yang ditunjuk itu belum tentu ahli waris Kenapa? Karena syarat ahli waris tadi adalah memiliki hubungan perkawinan dan hubungan darah Itu yang perbedaan mencolok yang pertama gitu ya Dimana kalau hukum waris bicara ahli waris Bicara orang-orang yang memiliki hubungan darah dan hubungan perkawinan Sedangkan di dalam polis asuransi jiwa bicara orang-orang yang ditunjuk Yang memiliki hubungan bernama insurable interest Nah ini berbeda Apa sih insurable interest? Hubungan insurable interest adalah hubungan dimana Apabila terjadi kematian terhadap si tertanggung Maka orang-orang ini, orang-orang yang ditunjuk ini akan mendapatkan dampak finansial yang cukup fatal Misalnya nih katakan Satu keluarga dimana ada seorang bapak yang menjadi pencari nafkah utama Bapaknya meninggal maka anak-anaknya akan mengalami dampak finansial yang cukup fatal Dimana mungkin gak bisa terusin sekolah Mungkin istrinya juga tidak bisa meneruskan kehidupan secara lebih optimal Sebagaimana ketika suaminya masih hidup Jadi ahli waris berdasarkan hubungan pernikahan dan hubungan darah Sedangkan insurable interest berdasarkan hubungan dampak finansial berbeda Insurable interest belum tentu ahli waris Nah ini perbedaan yang mencolok lagi gitu ya Apa bedanya kalau di dalam ahli waris itu orang per orang Ya tidak bisa lembaga gitu ya Karena tadi ada hubungan perkahwinan dan hubungan darah gitu ya Sedangkan kalau insurable interest itu bisa lembaga Bisa badan gitu Contoh misalnya anda seorang donatur utama sebuah yayasan gitu ya Dimana ketika anda meninggal dunia maka yayasan itu akan kolaps Maka yayasan itu memiliki insurable interest dengan anda Atau perusahaan Dimana anda adalah seorang tokoh kunci Dimana kalau anda meninggal dunia Perusahaan itu tidak bisa berjalan dengan optimal Kemudian perusahaan itu mendapatkan dampak finansial yang cukup fatal Nah itu bedanya gitu ya Di dalam ahli waris itu tidak bisa badan Sedangkan di dalam insurable interest itu bisa badan gitu Ini tuh bedanya gitu ya Dan makanya belum tentu Terus kemudian hal lain misalnya Kalau kita bicara insurable interest Misalnya kalau kita bicara di dalam hukum perdata Ibu Ibu kandung Di dalam hukum perdata Itu masuk ahli waris golongan 2 Dimana dia akan mendapatkan Haknya bila golongan 1 nya gak ada Golongan 1 itu istri dan anak Atau istri saja atau anak saja Artinya kalau kita bicara istri dan anak masih ada Maka ibu tidak akan mendapatkan warisan dari seorang anak Berbeda halnya di dalam konsep perjanjian polis asuransi jiwa Dimana hubungannya insurable interest Apabila ibu kandung kita memiliki terkena dampak ya Terkena dampak finansial yang cukup signifikan Bila anaknya gak ada maka dia bisa dimasukkan sebagai Orang yang ditunjuk untuk menerima manfaat Nah itu bedanya teman-teman Jadi Signifikan ya Signifikan ini bukan sesuatu yang Apa namanya Sama gitu ya Itu bicara kita Penerima manfaat Kalau tadi ahli waris Ini yang ditunjuk Bahasanya ditunjuk Teman-teman bisa cek di semua polis asuransi Bahasanya adalah yang ditunjuk Terus kemudian Apa namanya Kalau kita bicara Di dalam perjanjian asuransi jiwa Ada beberapa klausul yang Apa namanya Teman-teman juga perlu cemati Dan ini yang berbeda dengan Apa namanya Misalnya ikatan wasiat atau hibah Dimana wasiat dan hibah itu ada batasan-batasan tadi Sedangkan di dalam Itu tidak berlaku di dalam polis asuransi jiwa Ini apalagi perjanjian asuransi jiwa Ada misalnya prinsip Aleatory Unilateral Gitu kan Yang nanti teman-teman bisa lihat di Slide yang ada di atas ini Gitu ya Apa sih Unilateral Apa sih Aleatory Apa sih Tadi Insurable interest Apa sih Subrogation Gitu ya Nah itu teman-teman nanti Bisa lihat di Slide di atas Oke Nah Sekarang kita Bicara soal Harta yang dibagi Gitu ya Kalau tadi kan kita bicara Penerimanya Penerimanya Kalau di hukum waris adalah ahli waris Dimana dia memiliki persyaratan khusus Kemudian di dalam Polis asuransi jiwa Penerimanya adalah Pihak yang berbeda Gitu ya Dengan ahli waris Bisa saja ini tidak sama Gitu ya Dimana seorang Penerima manfaat Itu tadi yang ditunjuk Belum tentu ahli waris Di dalam konsep Hukum waris Gitu ya Jadi bisa orang yang berbeda Atau bisa Makan bisa badan Kemudian kita bicara harta Nah harta yang Dimiliki oleh Pewaris Kalau kita bicara konsep Hukum waris Yang dibagi adalah Harta yang dimiliki oleh Pewaris Dimana Apa namanya Kalau terjadi si Pewaris meninggal dunia Maka harta yang dia miliki Itu yang dibagi Karena itu harta yang harus Dicarikan Pemilik baru Gitu ya Maka itulah yang nanti Akan dibagi kepada Ahli waris Sebagai tuan yang baru Atas harta tersebut Nah berbeda hanya Dengan konsep Perjanjian di dalam Asuransi jiwa Di dalam prinsip perjanjian Asuransi jiwa Berlaku satu Satu prinsip Bernama Aleatori Apa itu Aleatori Teman-teman bisa Lihat di Slide Dimana ada Pihak penanggung Akan membayarkan Sejumlah uang Kepada pihak tertanggung Atas suatu Kejadian yang fatal Dalam hal ini Kematian Gitu ya Dan jumlahnya Bisa lebih besar Daripada apa yang Sudah diberikan Kepada Penanggung Gitu ya Jadi si tertanggung Sudah membayarkan Sejumlah uang Dan dia akan Mungkin bisa akan Merima Jauh lebih besar Daripada apa yang Dia sudah Setorkan Gitu ya Karena Prinsip Tidak ada Kepastian waktu Gitu Jadi itu Prinsip Aleatori Teman-teman nanti bisa Baca penjelasannya Di Slide Gitu ya Nah Kalau kita bicara Perjanjian dalam Polis asuransi jiwa Apa yang dibayarkan Kalau tadi Hukum waris Yang dibayarkan Atau Dibagikan Adalah Harta Si Pewaris Karena dia harus Carikan tuan baru Kalau di dalam Asuransi jiwa Yang dibagikan Kalau kita bicara Asuransi jiwa Konvensional Itu yang dibagikan Sebenarnya Yang dibayarkan Adalah Uangnya Si penanggung Gitu Jadi bukan Uangnya Si tertanggung Lagi Itu kalau kita Bicara Konvensional Dimana Di dalam Asuransi jiwa Konvensional Si Penanggung Bilang Bahwa berdasarkan Faktor resiko Yang saya hitung Based on Mortality rate Gitu ya Kemudian faktor Lain Gitu ya Faktor-faktor lain Yang dihitung secara Statistik Ini statistik ya Kita bukan Tebak-tebak Bueh manggis ya Maka kamu harus Membayar Biaya Sebesar sekian Biaya itu akan Diakuisisnya Akan dimiliki oleh Penanggung Perusahaan asuransi Dan perusahaan asuransi Punya kewajiban Untuk membayar Sejumlah uang Yang sudah diperjanjikan Yang itu Besarnya Mungkin Jauh lebih besar Daripada apa Yang sudah Dibayarkan oleh Si Tertanggung Jadi tertanggung Misalnya Bayar 100 ribu Satu bulan Kemudian Baru dua bulan Dia meninggal dunia Si penanggung Bisa membayar Mungkin 100 juta Mungkin Apa yang sudah Si Perjanjikan Itu prinsip Aleatori Nah Itu kalau Asuransi jiwa konvensional Bagaimana halnya Dengan asuransi jiwa syariah Yang kurang lebih sama Cuma berbedanya Kalau asuransi jiwa syariah Kita menyetorkan uang Kepada Satu kumpulan Orang-orang Yang memiliki Keinginan yang sama Untuk tolong Menolong Makanya Iurannya Bernama Dana tabaru Nah Iuran dari orang-orang Yang memiliki Niat yang sama tadi Dana tabaru Yang terakumulasi tadi Yang nanti Akan dibayarkan Kepada kita Jadi itu bukan Harta kita Bukan hartanya Si tertanggung Jadi objek Pembagiannya juga Sudah berbeda Gitu ya Gitu ya teman-teman Jadi Ada dua hal Yang sudah jelas Membedakan Pertama dari sisi Penerima Manfaat Ada beda Disini ahli waris Kemudian disini Adalah Yang ditunjuk Kemudian dari sisi harta Disini adalah Hartanya Si Pewaris Disini adalah Kalau dalam konsep Asuransi jiwa konvensional Ada hartanya Si penanggung Kalau di dalam konsep syariah Adalah harta bersama-sama Para anggota Yang bersepakat Untuk melakukan Perjanjian Tolong-menolong Itu yang Perbedaan yang kedua Gitu Nah Oke teman-teman Tadi kita sudah melihat Ada dua Perbedaan Kemudian Hal lain yang selalu Saya bilang kepada Teman-teman saya Sesama pelaku industri Di asuransi Saya selalu bilang Bahwa asuransi itu Bukan produk warisan Yes Saya selalu bilang Bahwa asuransi itu Adalah solusi Perencanaan waris Kenapa Karena tadi Dari sifat perbedaan Tadi kita bisa melihat Bahwa Uang yang kita Peroleh dari Atau Uang yang diperoleh Oleh Orang yang ditunjuk Tadi Para Orang yang Menerima manfaat Asuransi jiwa Berupa uang pertanggungan Itu juga Apa namanya Tidak harus dibagi Menurut kemaris Karena berbeda Berbeda aturan main Kemudian Kenapa menjadi solusi Karena ternyata Setiap perusahaan asuransi jiwa Punya aturan mainnya Sedih sendiri Gitu Nah itu yang teman-teman Harus Harus Cermati Gitu ya Dimana Setiap perusahaan asuransi Memiliki aturan yang berbeda Mengenai Kepada siapa nanti Uang pertanggungan ini Akan bisa diterima Dalam kondisi khusus Nah ini yang akan Kita akan Bahas Kali ini Gitu ya Nah Teman-teman Saya punya Dua Polis asuransi Jiwa Gitu ya Ini Saya Saya Tidak Perlihatkan Merknya ya Jadi ada Merah dan si hijau Gitu ya Jadi Teman-teman nanti bisa Tebak sendiri Karena saya Sedang tidak mau Jualan gitu ya Saya mau Memberikan edukasi Jadi ini ada si merah Dan si hijau Ada perbedaan Klausul di dalam Pemberian Manfaat uang pertanggungan Kepada yang ditunjuk Tadi Gitu ya Oke kita bahas Polis yang warna merah dulu Jadi kalau yang warna Merah Kita bicara begini Kita bicara Uang pertanggungan Asuransi Jiwa ya Dimana Apa namanya Itu adalah Value contract Gitu ya Yang Apa namanya Berbeda dengan Indemnity Di dalam Asuransi kesehatan Dimana Klausulnya adalah Ganti rugi Nah disini kita bicara Asuransi jiwa Value contract Dimana akan dibayarkan Sejumlah tertentu Kepada para penerima Manfaat yang Bukan kita sebagai Tertanggung Karena kita sebagai Tertanggung harus meninggal dulu Baru Value contract Tadi bisa berjalan Berbeda dengan Asuransi kesehatan Yang sifatnya Indemnity Atau ganti rugi Bisa kita manfaatkan Sendiri Bisa kita terima sendiri Nah Di polis yang merah Ada Klausul di dalam Ketentuan umumnya Bilang begini Kalau Tertanggung Meninggal dunia Maka Uang akan Uang pertanggungan Akan dibayarkan Kepada yang ditunjuk Gitu ya Yang ditunjuk Penerima manfaat Gitu ya Nah penerima manfaat itu Siapa ya Sudah ada di dalam Polis Misalnya ya Istri Ya anak Misalnya ada PT Ada lembaga Ya Dan lain-lain Saya Tergantung masing-masing orang Oke Kepada yang Ditunjuk Oke Nah Kalau sepanjang yang ditunjuk Masih hidup Maka Apa namanya Maka Yang ditunjuk itu akan Menerima Tapi bagaimana halnya Kalau yang ditunjuk Sudah meninggal duluan Gitu Misalnya ada Tiga orang Tiga orang Ditunjuk Kemudian ada Satu sudah meninggal duluan Maka Yang menerima adalah Yang ditunjuk yang lain Gitu ya Jadi yang dua Yang lain yang akan terima Gitu ya Lalu bagaimana halnya Kalau Tiga-tiganya sudah meninggal duluan Gitu Jadi Ini tertanggung masih hidup Ini yang ditunjuk Justru sudah meninggal duluan Gitu loh Gimana caranya Gitu Misalnya tanpa sempat Mengubah Nama si Karena sebenarnya boleh Kan diubah Tapi mungkin lupa Gitu ya Jadi yang ditunjuk Ini meninggal dunia duluan Penterima manfaatnya Meninggal dunia duluan Nah Polis asuransi merah Bilang bahwa Kalau yang ditunjuk Sudah meninggal Atau lembaga Yang tadi Badan Atau yayasan Atau perusahaan Yang Yang tadi Mau menerima Sudah dibubarkan Ternyata Maka Yang akan menerima Adalah Ahli waris Yang Orang Yang ditunjuk Nah Ini Penting Ahli waris Orang Yang Ditunjuk Gitu Ini catat dulu ya Kita catat bahwa Merah bilang Bila tertanggung meninggal dunia Penerima manfaatnya Atau yang ditunjuk Sudah meninggal dunia duluan Maka Manfaatnya akan diterima oleh Ahli waris Orang yang ditunjuk Alias Ahli waris Penerima manfaat Itu catat Kita ke Yang hijau Asuransi Polis asuransi Yang hijau Bilang begini Kalau tertanggung meninggal dunia Meninggal dunia Kemudian Manfaat Akan turun Jatuh kepada Yang ditunjuk Penerima manfaat Lalu bagaimana halnya Seperti kejadian Yang tadi Penerima manfaatnya Udah meninggal duluan Polis asuransi Hijau Bilang bahwa Kalau Si yang ditunjuk Itu meninggal dunia duluan Maka Yang akan menerima adalah Ahli waris Si tertanggung Nah ini beda kan Jadi yang merah bilang bahwa Ini yang akan terima adalah Ahli warisnya Si penerima manfaat Kalau ini Bilang Yang menik Akan menerima adalah Ahli waris Si tertanggung Nah Bagus mana Semua bagus Semua bagus tergantung Kebutuhan dan rencana Perencanaan waris anda Begitu Jadi Ini bisa bagus Ini juga bagus Tergantung Cocoknya anda dimana Kalau Merah Dia bicara bahwa Dia akan memberikan manfaat Kepada Garisnya penerima manfaat Jadi penerima manfaat itu Siapa Kalau si penerima manfaat itu Didak terima Maka garisnya dia yang akan terima Begitu Contoh misalnya Dia akan Tadi Dalam perdata kan Ibu itu ada di kolongan 2 Orang tua itu ada di kolongan 2 Kalau kolongan 1 dan 2 masih ada Maka orang tua tidak bisa Menterima warisan dari kita Maka kita bisa berikan dalam bentuk Asuransi jiwa Gitu kan Manfaat asuransi jiwa Kepada Orang tua kita Gitu Nah kalau terjadi Misalnya orang tua kita meninggal duluan Maka Uang Tadi Uang manfaat asuransi itu Akan jatuh di garis Ali warisnya Orang tua kita Ibu mungkin ya Kita bicara ibu ya Di garisnya ibu Di garisnya ibu ada siapa Ya ada anaknya ibu Mungkin saudara-saudara kita Gitu kan Mungkin saudara Di sampingnya Gitu kan Golongan Tiganya Atau golongan empatnya mungkin Dari Ibu kita Jadi di garisnya ibu Gitu Berbeda dengan yang hijau Kalau hijau bilang bahwa Ketika penerima manfaat Gak ada Misalnya kita mengasih kepada ibu kita Karena Apa namanya tadi ya Ibu kita di golongan dua Maka ketika ibu kita meninggal dunia duluan Dibandingkan kita Maka manfaatnya Bukan jatuh Kepada garisnya ibu Tapi tetap di garis kita Garis keturunan kita Gitu Ali warisnya kita Nah ini perbedaannya Yang merah untuk garis keturunannya Garis Ali warisnya si Penerima manfaat Kalau hijau Untuk garis keturunannya Yang Menjadi tertangguh Gitu Dalam ini kita Ini ibu kita Ini bedanya Nah Itu tergantung kebutuhan teman-teman Dalam hal Perencanaan warisnya Teman-teman sudah menyiapkan Untuk siapa sebenarnya Gitu ya Jadi kalau kita bicara Misalnya untuk istri Ya Kalau di merah Maka akan jatuh Ke ahli warisnya istri Dimana di ahli waris istri itu Ada saudaranya istri mungkin Atau orang tuanya istri Tapi kalau kita bicara hijau Kalau Apa namanya Misalnya istri ternyata meninggal dunia duluan Maka tetap jatuhnya di garis kita Itu anak-anak kita Kemudian Mungkin orang tua kita Nah itu bedanya teman-teman Jadi Balik lagi Intinya adalah Asuransi jiwa Pertama Berbeda Konsep Atau berbeda Alur dengan Hukum waris Harta yang dibagi berbeda Penterimanya juga berbeda Jadi kalau kita bicara Asuransi jiwa Sebagai produk waris Itu tidak tepat Gitu Yang kedua Ini bukan akal-akalan Jadi balik lagi Kalau tadi kan Pemicunya Karena ada yang bilang Ini akal-akalan aja Ini Pak Bapak kan Ibaratnya ini Bayar Apa namanya Modal Kemudian nanam Nanam modal Kemudian Harusnya kan hasilnya Dibagi juga Ini berbeda Karena yang Di dalam Polis asuransi jiwa Yang dibagi-bagi Bukan duit kita Itu yang dibagi-bagi Adalah uangnya Kalau konvensional Uangnya perusahaan asuransi Di dalam syariah Itu uangnya Kelompok yang Bertab Beriuran tabbaru Tadi Orang yang ingin Bertawun Saling tolong-menolong Gitu Nah itu teman-teman Yang Apa namanya Saya bisa Share kepada teman-teman Perbedaan antara Penderapan hukum waris Dan Polis asuransi jiwa Sebagai solusi Perencanaan warisnya Jadi ketika Misalnya Terjadi Risiko terhadap Seorang Suami Istri itu Bisa membagi warisnya Dengan uang tunai Melakukan kompensasi Atau membayar Membayar hak waris Ahli waris lainnya Memakai uang dari Asuransi jiwa Gitu Yang mungkin Saya sudah pernah Share di video saya Yang sebelumnya Strategi mitigasi Linknya ada di Atas Itu teman-teman Nah itu teman-teman Yang mungkin Saya bisa Share pada Hari ini Semoga ini bisa Membawa manfaat Buat teman-teman Dan ini menjadi Jawaban Buat teman-teman Supaya bisa lebih yakin Bicara kepada nasabahnya Mengenai Pentingnya punya Polis asuransi jiwa Sebagai Solusi perencanaan waris Oke teman-teman Apabila teman-teman Mendapatkan manfaat Dari video ini Jangan lupa Klik Like Share Dan Subscribe Sukses untuk Kita semua Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa